Kodam 1 Bukit Barisan gelar upacara pemecatan anggota TNI. Dalam upacara ini, 21 anggota TNI dipecat tidak hormat karena terlibat sejumlah kasus tindak pidana. Satu di antaranya berpangkat perwira. Upacara yang berlangsung di lapangan benteng ini dipimpin langsung Kepala Staf Daerah Militer Kasdam 1 Bukit Barisan, Dekjen Tiopan Aritonang. Sebanyak 5 anggota TNI yang dikenakan sanksi pemecatan dihadirkan dalam upacara pemecatan. Pemecatan ini disaksikan ribuan personil TNI dari seluruh batalion yang berada di bawah komando Kodam 1 Bukit Barisan. Dalam upacara pemecatan ini, seragam kebesaran yang dipakai kelima oknum TNI tersebut dilucuti dan diganti dengan kemeja batik. Selanjutnya, kelima oknum TNI yang dipecat dengan tidak hormat tersebut diserahkan untuk diproses lanjut di Pomdam 1 Bukit Barisan. Dari 21 anggota TNI yang dipecat dengan tidak hormat, salah satu diantaranya merupakan perwira pertama berpangkat kapten dan bertugas di Pomdam 1 Bukit Barisan. Kapten CPM inisial ADK dinyatakan bersalah karena diduga terlibat kasus penyelahgunaan narkoba. Kasdam 1 Bukit Barisan, Drikjen Tiopan Aritonang, mengatakan, 21 anggota TNI yang diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan terlibat berbagai kasus tindak pidana. Di antaranya 13 oknum terlibat penyelahgunaan narkoba, 6 disersi, 1 penipuan, dan 1 pembunuhan. Setelah melaksanakan upacara bendera 17-an dan juga dilanjutkan dengan upacara pemberhentian dengan tidak hormat mewakili panglima yang saat dilaksanakan dinas luar, maka kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa pada hari ini memang telah dilaksanakan upacara pemberhentian dengan tidak hormat terhadap 21 prajurit. Terdiri dari 1 perwira dan 20 orang pintar atam-tama. Kasus-kasus yang dikenakan adalah narkotika, ada 13 kasus, kemudian disersi 6 kasus, pemalsuan 1 kasus, dan pembunuhan 1 kasus. Namun tadi para rekan-rekan sekalian melihat yang ditampilkan hanya ada 5 orang. Kodam 1 Bukit Barisan memohon kepada masyarakat untuk melaporkan bila mengetahui oknum yang terlibat berbagai kasus, terutama kasus narkoba. Pihak Kodam 1 Bukit Barisan akan tegas menindak seluruh anggotanya yang terlibat kasus pelanggaran hukum, terutama dalam kasus penyelahgunaan narkotika. Diri Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.